Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu yang paling sering muncul di telinga kamu pastinya ya Yang gemarkali berdiskusi mengenai segala hal yang berhubungan dengan kehidupan Saya bersyukur sekali lagi, terima kasih, terima kasih dan terima kasih Karena sampai detik ini banyak sekali teman-teman di sahabat pagar kehidupan Yang kehidupannya sudah mulai berubah ya dengan adanya audio ataupun video yang saya bagikan kepada kamu kemarin Nah kalau misalnya kamu sudah subscribe, belakangan ini saya kerap kali memberikan sebuah materi yang berhubungan dengan perubahan hidup Nah sekarang saya akan memberikan kamu semacam diskusi lagi di telinga kamu pastinya Mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan perubahan hidup lagi Tapi perubahan hidup ini justru yang paling penting seandainya kamu mau mempraktekannya Kamu penasaran? Tolong simak baik-baik ya Ini penting sekali Jadi begini teman-teman Banyak sahabat pagar kehidupan yang kerap kali bertanya kepada saya Mas Bro, apa sih resep yang paling dasar seandainya kita ingin menjadi orang yang sukses? Ada nggak cara yang paling simpel yang mungkin belum pernah atau jarang sekali diajarkan orang-orang di luar sana Yang bisa membuat kita kalau mau mempraktekannya menjadi orang yang sukses Bukan hanya di dunia tapi juga sukses di akhirat atau kehidupan sesudah mati Jawaban saya ada Wah serius, bener serius Caranya ada dan cenderung gampang kok Nah cara inilah yang akan saya bagikan kepada kamu teman-teman Cara yang kalau kamu mau mempraktekannya dengan izin Tuhan Kamu bisa langsung menjadi pribadi yang sukses Dan pastinya memancing rejeki Ingat, memancing rejeki Jadi begini Kalau seandainya sekarang saya bertanya sama kamu teman-teman Pertanyaannya adalah sederhana Sederhana banget Pertanyaannya gini Apa yang menurut kamu merupakan harta yang paling berharga di dalam dunia ini? Sekali lagi Pertanyaannya apa sih yang menurut kamu harta yang paling berharga dalam dunia ini? Kalau saya tanya seperti ini Mungkin kebanyakan kamu jawabannya macam-macam ya Ada juga yang mengatakan Oh harta yang paling berharga itu keluarga mas bro Betul Seperti kata keluarga cemara Harta yang paling berharga adalah keluarga Tapi ada lagi yang lebih berharga daripada keluarga Apa? Oh harta yang paling berharga itu adalah kesehatan mas bro Betul Tapi ada loh yang lebih berharga daripada kesehatan Yang mungkin kamu tahu Tapi jarang kamu pahami Karena jarang dibahas oleh orang banyak Harta yang paling berharga selain daripada keluarga Dan juga kesehatan Adalah Ketenangan Sekali lagi Ketenangan Kamu gak percaya? Oke Kamu sadar gak? Bahwa semua uang yang paling banyak kamu keluarkan dalam hidup ini Sebenarnya secara sadar maupun tidak sadar Itu kamu keluarkan Untuk mencapai ketenangan loh Kamu gak percaya? Coba kita ingat-ingat lagi ya Bagi kamu yang pernah jalan-jalan ke luar negeri Kamu rela mengeluarkan duit puluhan juta Tujuannya apa sih? Karena kamu berpikir ketika kamu tamasya Kamu bisa mencapai ketenangan Betul gak? Benar kan? Nah celakanya Banyak juga orang yang salah paham Akan sesuatu hal Yang mereka pikir mereka cari Padahal bukan mereka cari Contohnya gini Berapa banyak diantara kamu semua Yang saat ini Masih bekerja keras membanting tulang Demi satu hal yang disebut dengan harta Kamu acungkan tangan Siapa diantara kamu Yang sampai detik ini Alasan terkuat kamu bekerja hanya untuk harta Acungkan tangan kamu Kalau kamu mengacungkan tangan kamu Kalau kamu berkata dalam hati Ya mas bro itu gua banget Selamat Kamu termasuk ke dalam orang Yang paling salah paham Di dalam menjalani hidup Loh salah pahamnya dimana mas bro? Bukannya kita butuh duit Kan kita hidup butuh duit Gimana sih? Nah jadi begini Kamu pikir Yang paling kamu cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan Dan kamu pikir juga Bahwa dengan harta banyak Kamu bisa mencapai kebahagiaan Nah ketika kamu nanti mencapai harta yang banyak Ketika Tuhan mengizinkan kamu punya harta yang banyak Kamu ternyata merasa hampa Hampanya gimana? Kok saya udah punya banyak harta Tapi kok ngerasanya kosong gitu ya? Kenapa ya? Jawabannya sederhana Karena yang kamu cari Sesungguhnya bukan kebahagiaan Tapi yang kamu cari Adalah ketenangan Nah kabar baiknya Ketenangan itu tidak selamanya mahal Bahkan ketenangan Bisa kamu capai saat ini juga Nah oke mas bro Gue paham Lantas apa hubungannya Ketenangan dengan Rahasia kesuksesan? Hubungannya emang dimana? Hubungannya jelas ada Apa hubungannya? Kesuksesan itu Bisa dicapai Seandainya Kamu tenang Itu rahasianya Atau bahasa gampangnya begini Ketenangan adalah sumber Dari Kesuksesan sejati Yang saya maksud adalah Kesuksesan dalam segala hal ya Kesuksesan karir Kesuksesan cinta Dan juga kesuksesan menyelesaikan masalah Inilah sebabnya Kenapa kalau kamu lagi mencari sesuatu Gak ketemu-ketemu ya Tapi begitu kamu udah lepas Kamu udah gak nyari Kok bareng yang kemarin kamu cari ketemunya sekarang? Kenapa bisa begitu? Karena ketika kamu tenang Kamu akan mencapai keberhasilan lebih mudah Itu rahasianya Ketenangan adalah emas Jadi prinsip dasar kesuksesan Yang selalu saya pegang adalah Capai dulu ketenangan jiwa Baru kamu akan mencapai kesuksesan Nah pertanyaannya mas bro Oke Gue setuju dengan lu Bahwa ketenangan adalah akar dari kesuksesan Lantas bagaimana caranya kita Bisa mencapai sesuatu hal Yang disebut dengan ketenangan Susah loh mas bro Nah gini Saya ingin membagikan dasar ilmunya dulu nih Supaya kamu jadi paham betul ya Dalam hidup ini ada 3 jenis kecerdasan Tolong dengarkan baik-baik Dalam hidup ini ada 3 jenis kecerdasan Kecerdasan yang pertama disebut dengan IQ Kalau saya mengatakan IQ Pasti banyak diantara kamu yang sudah tau IQ itu apa Betul Kecerdasan IQ adalah kecerdasan yang biasanya dimiliki Oleh orang-orang yang pintar di sekolah Pintar matematika Pintar fisika Pintar bahasa Pintar-pintar yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan Itu disebut dengan IQ Atau kecerdasan intelijensa Nah celakanya IQ itu memegang peranan paling kecil Dalam kesuksesan seseorang Ada kecerdasan yang lebih tinggi daripada IQ Ada kecerdasan yang lebih tinggi dari kecerdasan intelijensa Yang disebut dengan kecerdasan emosi Nah kecerdasan emosi itu apa mas bro Kecerdasan emosi itu adalah kemampuan kamu Mengendalikan emosi di dalam menjalani hidup sehari-hari Dan sebuah penelitian membuktikan teman-teman Bahwa kecerdasan emosi itu jauh lebih memegang peranan penting Dalam kesuksesan seseorang Dibandingkan IQ Dibandingkan kecerdasan otak Itu fakta Nah celakanya lagi teman-teman Saat ini Dunia Indonesia khususnya Hanya berhenti Sampai kecerdasan emosi Atau IQ Padahal ada satu kecerdasan Yang selalu saya pelajari dari dulu Dan selalu berhasil membuat saya Jauh-jauh lebih cerdas dari hari ke hari Kalau kita mau memahami Dan mengasah kecerdasan yang satu ini Kecerdasan apa itu mas bro Kecerdasan itu adalah kecerdasan spiritual Betul Kecerdasan spiritual Dari SD teman-teman Kita sudah diajarkan bahwa Oh manusia itu makhluk sosial Betul Manusia itu makhluk sosial Tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain Betul Saya setuju Manusia adalah makhluk sosial Di SD juga kita diajarin Bahwa manusia itu makhluk biologis Manusia membutuhkan seks Dan manusia adalah manusia yang berkembang biak Betul Saya setuju Tapi di SD Sayangnya kita tidak diajari Bahwa manusia Selain makhluk sosial Dan makhluk biologis Manusia juga makhluk spiritual Makhluk spiritual Yang mana punya kebutuhan spiritual Yang harus selalu dipenuhi Kalau orang itu mau bahagia Itu rahasianya Karena zaman sekarang Kita lebih cenderung kematerialistis Kemateri Kebutuhan spiritual kita ini diabaikan Itulah kenapa Saat ini banyak orang yang udah kaya Udah populer Ujung-ujungnya stres Maka narkoba Bunuh diri Kenapa? Karena mereka meninggalkan Kebutuhan spiritual mereka Nah kebutuhan spiritual kita ini Teman-teman Jangan pernah diabaikan Karena kecerdasan yang paling memegang Kesuksesan seseorang adalah Kecerdasan spiritual Wow Nah oke mas bro Kecerdasan spiritual itu apa sih? Tolong jelasin deh Kecerdasan spiritual itu adalah Kecerdasan yang terjadi Di dalam ruh kamu Di dalam hati kamu Yang biasanya dimiliki Ketika seseorang memiliki Kualitas hati yang bersih Contoh nyatanya adalah Para wali songo Jaman dulu Yang membawa Islam Masuk ke Indonesia Rahasia terbesar dalam hidup ini adalah Semakin kita memiliki Kecerdasan spiritual yang tinggi Semakin kita bisa berkomunikasi Dengan baik Menggunakan spiritual kita Kepada Tuhan Kita akan menjadi manusia Yang menuju puncak Lebih gampang Dibandingkan sebelumnya Begitu juga dengan Para wali songo Yang dulu membawa masuk Islam Ke Indonesia Karena kecerdasan spiritual Mereka sangat tinggi Mereka memiliki karomah Atau ilmu yang diberikan Tuhan Itu sangat luar biasa tinggi Ada diantara mereka yang bisa hilang Ada diantara mereka yang bisa terbang Bahkan banyak melakukan hal-hal ajaib Yang menurut penalaran kita Sebagai manusia modern Kayaknya gak mungkin Orang-orang Indonesia Pribumi jaman dulu Itu pinter-pinter sekali Karena mereka Kecerdasan spiritualnya pun bagus Celakanya Celakanya Semakin kita maju Semakin kita maju Ke jaman modern Semakin kita menuhankan materi Hilanglah kemampuan spiritual kita Itu dasarnya Kenapa banyak orang bodoh Karena mereka Meninggalkan Kecerdasan spiritual mereka Nah oke mas bro Sekarang Tolong dong ajarin kita Gimana caranya kita bisa menjadi orang yang cerdas Secara spiritual Supaya kita bisa menjadi orang yang sukses gitu Caranya gimana? Caranya sederhana Kecerdasan spiritual itu Berawal dari kebersihan hati Sekali lagi Kecerdasan spiritual Berawal dari kebersihan hati Kalau saya mengatakan kebersihan hati teman-teman Bukan berarti kamu tidak boleh melakukan dosa Bukan Karena mustahil orang menjadi manusia tanpa dosa Kecuali dia nabi Selain nabi Manusia itu pasti berdosa Dan tidak mungkin Sesuci-sucinya manusia Tidak mungkin tidak melakukan dosa Lah lantas Kalau manusia boleh berdosa Berarti hatinya gak bersih dong Nah disitu kesalahpahamannya Kebanyakan orang berpikir Kalau hati yang bersih Berarti gak boleh berbuat dosa Salah Yang benar adalah Hati yang bersih itu Adalah hati yang selalu rutin dibersihkan Sekali lagi Hati yang bersih Adalah hati yang selalu rutin dibersihkan Sama seperti kamar mandi kamu Sekarang kamu lihat kamar mandi kamu Apakah kebersihan kamar mandi kamu itu bisa terjadi Seandainya kamu tidak rutin membersihkannya Gak mungkin kan Begitu juga dengan hati Hati itu tidak akan mungkin bersih sendiri Tanpa kamu secara sadar Mau membersihkannya Itu kuncinya Nah kalau kita bicara soal kotoran hati teman-teman Selalu ada aja Percaya atau enggak Hal-hal di sekitar kita yang bisa membuat hati kita menjadi kotor gitu Coba nih kita sebagai cowok Hal apa yang paling sering membuat hati kita sebagai cowok kotor? Betul Perempuan yang salah Bener gak? Perempuan yang salah itu yang membuat kita sebagai cowok Lebih cenderung gampang memiliki hati yang kotor Kita lagi jalan-jalan ke mall Tiba-tiba ngeliat perempuan bajunya mininya bukan main Sebagai cowok normal Lumrah Nafsu kita tiba-tiba memuncak Nah cuman bedanya Kalau kita menuruti hawa nafsu Hati kita akan kotor Entah caranya bagaimana kamu memuaskan nafsu seks kamu Dengan cara yang salah Hati kamu kotor Hati kamu kotor Kecuali Kamu memuaskannya dengan cara yang hal-hal Hati kamu tidak akan kotor Itu uniknya Begitu juga dengan perempuan Kalau perempuan lagi tiba-tiba jalan Ketemu sama teman-teman yang ngajak ngegosip Ngegosip itu juga mengotori hati Dan secara normal Perempuan itu lebih suka menggosip dibandingkan laki-laki Dan itulah yang menyebabkan hati menjadi kotor Jadi semua perbuatan-perbuatan seperti wanita yang salah Gosip-menggosip Hawa nafsu yang salah Perasaan dendam Perasaan iri Perasaan dengki Semua itu mengotori hati Itu kabar buruknya Nah kabar baiknya Itu semua bisa dibersihkan Seandainya kamu melakukan tiga hal Yang akan saya praktekan bersama kamu berikut ini Nah tiga hal itu apa tuh mas bro? Hal itu adalah yang pertama Kamu perbanyak menyebut sifat Tuhan yang maha pengampun Jadi karena saya seorang muslim Saya akan memberikan cara sebagai seorang muslim Bagaimana cara membersihkan hati Dan bagi kamu mungkin yang non muslim Kamu bisa mengambil ini sebagai hikmah Bagaimana cara versi keyakinan kamu Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Intinya sama Yang pertama Saya menyebutkan tadi Perbanyaklah menyebut sifat Tuhan yang maha pengampun Jadi kalau kita sebagai muslim teman-teman Sifat Tuhan itu ada berapa? Betul 99 Dari semua sifat Tuhan itu Ada beberapa sifat yang menunjukkan Bahwa Tuhan yang maha kuasa ini adalah Maha pengampun Nah kamu ketika sehabis sholat terutama Sebutlah nama Tuhan Dengan sifatnya yang pengampun Sebanyak mungkin Sekusuk mungkin Sepelan mungkin Sekali lagi Sebanyak mungkin Sekusuk mungkin Sepelan mungkin Saya contohin Dalam Islam Ada yang disebut dengan sifat pengampun Yang disebut dengan Ya Allah Ya Gofur Ya Allah Ya Gofar Nah ulangi dua sifat ini terus aja Percaya atau enggak Tiba-tiba hati kamu menjadi tenang Dan menjadi bersih Nah percaya atau enggak teman-teman Hanya dengan menggunakan zikir Dua sifat Tuhan ini saja Kalau kamu gunakan secara Pelan-pelan Kusuk Dan sebanyak mungkin Dua sifat ini bisa meredakan Hati kamu menjadi lebih tenang Loh mas bro Emang apa hubungannya ketenangan Dengan meminta ampun sama Tuhan Emang ada hubungannya Jawabannya ada Kamu menjadi tidak tenang Karena kamu sebenarnya banyak dosa Sekali lagi Kamu menjadi tidak tenang Karena kamu sebenarnya banyak dosa Baik kamu sadari atau tidak kamu sadari Saya juga bingung Kenapa ya Kalau saya menyebutkan sifat Tuhan yang maha pengampun Ya Allah ya gofur Ya Allah ya gofar Diulang-ulang begitu Kenapa kok saya jadi tenang Oh ternyata saya mendapatkan hikmah Bahwa Pengampunan itulah yang membuat kita menjadi tenang Nah sekarang Kamu praktekkan cara saya tadi Sebutkan sifat Tuhan ya gofur ya gofar Secara pelan-pelan Kusuk dan sebanyak mungkin Kapanpun dimanapun Baik ketika sholat Maupun di luar sholat Sama saja Itu cara saya sebagai orang muslim Nah Kalau kamu melakukan cara itu dengan benar Dengan pelan-pelan Sebanyak mungkin Dengan cara yang kusuk gitu ya Rasanya hati itu kayak ada yang ngebersihin loh Tiba-tiba hati kita yang tadinya kotor Menjadi tenang Menjadi tenang Menjadi lega Menjadi lega Sampai akhirnya kita jadi gak ngerasa lagi itu yang namanya gelisah Percaya atau gak kamu praktekin Yang kedua Setelah kamu melakukan hal tadi Yang kedua Yang membuat kamu menjadi tenang adalah Perbanyaklah berbuat baik Perbuatan baik itu membersihkan hati teman-teman Semua perbuatan baik Apapun yang kamu lakukan Atas nama kebaikan Itu menenteramkan hati Dan itu memberikan hati yang bersih Berbuat baiknya apa mas bro Semua yang saya ajarkan Mulai dari bersedekah Mulai dari bersyukur Mulai dari berbakti kepada orang tua Dan yang paling penting Bisa juga Kamu berbuat baik Kepada musuh kamu Benar Dengan cara Mengampuni Mengampuni Termasuk Perbuatan baik Sudahkah kamu mengampuni musuh kamu Kalau belum Bisa jadi Itulah penyebab kamu Tidak tenang Yang terakhir Setelah dua hal tadi Yang paling sering saya lakukan adalah Perbanyaklah meminta maaf Meminta maafnya kepada Tuhan Bukan kepada manusia dulu Kepada Tuhan dulu Tadi kita pertama Menggunakan sifat Tuhan yang maha pengampun Kita zikir Yang ketiga Kita minta ampun juga dong sama Tuhan Minta ampunnya gini Ya Tuhan Ampuni saya Saya salah Maafkan saya Saya salah Saya gelisah Ampuni saya Tuhan Maafkan saya Saya bodoh Saya berserah diri kepadamu Tolong berikan saya ketenangan Tuhan Tolong berikan saya kedamaian Amin Terus katakan itu kepada Tuhan Lama-lama hati kamu menjadi tenang Percaya atau enggak Kamu praktekin dulu Silahkan Nah Dari tiga hal tadi teman-teman Kalau kamu mempraktekannya dengan baik Kamu akan mencapai sebuah hal yang disebut dengan Ketenangan hati Karena hati kamu bersih Sekali lagi Ketenangan itu berasal dari kecerdasan spiritual yang baik Dan kecerdasan spiritual yang baik itu berasal dari hati yang bersih Yang dekat dengan Tuhan Nah ketika kamu kecerdasan spiritualnya sudah bagus Percaya atau enggak Kamu akan berada pada kecerdasan yang penuh Di saat hati kamu bersih Di saat kamu sedang dalam kecerdasan spiritual yang tinggi Manusia akan mencapai kecerdasan yang paling tinggi Ketika dia memiliki kecerdasan spiritual yang baik Itu rahasianya Nah sekarang Silahkan kamu lakukan apa yang saya katakan tadi Praktekan dalam hidup kamu Dan lihat perubahannya Kalau kamu mempraktekan ini semua dengan benar Niscaya dengan izin Tuhan Hidup kamu akan mencapai kepada kesuksesan sejati Karena ingat Kesuksesan itu berawal dari ketenangan Dan ketenangan berawal dari kecerdasan spiritual yang kamu penuhi Penuhi kebutuhan spiritual kamu Dengan selalu rajin membersihkan hati kamu setiap saat Maka kamu akan mencapai keberhasilan yang paling sejati dalam hidup kamu Praktekan itu ya Dan kamu lihat hasilnya Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya disini Keep spirit, keep sharing, and keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax